Saat COVID-19 ini memang benar-benar harus di ruang, dan tanahnya juga baru-baru menjalani protokol maksimilasi di ruang. Jadi ya, kita tetap syukuri aja apa yang sudah oleh faktor kita. Jauh lebih spesial di bulan-bulan lainnya. Jadi, alanya terlalu syukuri apapun yang diberi dalam hidupnya diri, dan yang terlalu optimis dari mana. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, selalu berdoa dan terima kasih kepada Allah SWT atas kebebasannya ini. Dan meskipun sedih pasti, karena ketika nyai pulang, dan ketika sekarang sudah memasuki bulan Ramadan, nyai tanpa mama, tanpa bunda itu sangat berarti bagi nyai. Jadi, yang sangat sedih seperti itu. Kalau untuk kegiatan ibadah, puasa, mengaji, itu berjalan terus. Mungkin, apa sih yang pingin nyai lakukan? Mungkin pada saat di luar nih ya, kan dulu yang belum sempat dilakukan di dalam, sekarang sudah di luar, apa sih yang bakal mau dilakukan sih? Nah, ini nanti setelah selesai asimilasi di rumah, nyai langsung ke Jogja, karena harusnya kan, nyai langsung ke makang mama, mama, papa, dan kakek-kakek nenek-nenek ini, jadi, itu yang pertama kali yang akan nyai lakukan. Oke, nyai, pada saat sudah pasca bebas dari rutan, mungkin, gimana menjalani puasa? Apa sih yang dikangenin pada saat Ramadan saat ini? Ya, jadi perbedaan dari yang beberapa tahun yang lalu, gimana dua tahun sebelumnya, nyai mengaksanakan ibadah Ramadan ini di rutan, dan sekarang Alhamdulillah sudah di rumah, jadi, sangat berbeda ya, biasanya kan dengan penuh keterbatasan, sekarang Alhamdulillah sudah bisa di rumah, berkumpul bersama keluarga, jadi, nyai sangat bersyukur. Ya, jadi yang kurang itu, setelah tarawi juga gak bisa jamaah, terus setelah sisi juga gak bisa jamaah, jadi ya, momen-momen jamaah itulah yang nyai rindukan, karena ketika di rutan pun, ya, selalu berjamaah, gitu, bersama teman-teman, WP semuanya, jadi, dan saat COVID-19 ini, memang benar-benar harus di rumah, dan peranannya juga belum menjalani protokol, asimilasi di rumah. Jadi, ya, kita tetap syukuri aja, apa yang sudah kolokan terdekat. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax